mau merah aja merahnya kedip-kedip udah si itunya apa? fokusnya udah ini udah aku live-in ya saya foto apa? ada gini? ada gini? madu tiga madu iya oh nge-madu iya pake emang diserangin agri pake leggeronnya tak harus ini apa? pake lagu lagu spongebob yang tadi aku suka yang te-e-te-te apa mulai? mulai siap Jadi, kita tuh mau review produk terbaru dari Inagri Namanya Madu Sarang Inagri Madu Sarang Inagri Sarang Heo Madu Sarang by Inagri Jadi, gimana ini tuh? Jadi, Madu Sarang ini tuh 100% Madu Muzni Asli dari petani kita di Jawa Timur Nah, kenapa harus Madu asli ini? Kenapa? Maksudnya, apakah itu harus murni? Apa yang harus ada diolah dulu nih? Ya, lebih banyak khasiatnya ya pasti harus yang asli dong Karena kebanyakan ya Madu botolan kemasan tuh udah tercampur lagi nih dengan bahan-bahan lainnya Sehingga khasiatnya pasti akan berkurang dong otomatis Seperti apa tuh? Madu... Jangan dong Madu JT Madu JT Madu JT Oke, daripada banyak ini kita coba aja nggak sih? Penasaran kan gimana cara makannya? Sensasinya, gigitannya Lumer-lumernya Nah, itu kita makan langsung dari... Eh, langsung dari sarangnya ya gitu Jadi bukan cuma... Produk kayak gini nih Produk kayak gini nih Nanti kalau kalian beli, kemasannya box kayak gini Jadi aman untuk dikirim ke seluruh Indonesia Itu segini berapa sih? Segini tuh beratnya... Ada yang 500 gram Ada yang 250 gram Ada yang 500 gram nih Di belahangnya Kalau dilihat nih ya, teman-teman di dalamnya Di sini tuh di-pack lagi pakai plastik Jadi aman, jadi nggak lu-bar kemana-mana Kayak gitu Pokoknya sampai ke tujuan itu... Aman Oh iya, ini FI aja Kalau untuk harganya itu 100 ribu 250 gram Kalau yang besar harganya cuma 170 ribu Nah Nah, bener-bener saran kan? Ayo aku udah coba ini Yaudah, berarti sekarang tinggal coba Coba satu-satu deh kita review nih Menurut kita nih Gimana rasanya? Dari Bapak satu ini Dari Bapak satu ini Nggak usah dipotong lagi kan? Langsung menikmeng aja boleh Mau gimana? Yang gede dong Semua gitu Mending dipotong sendok Pakai sendok Dipotong dulu Pisau, pisau, tolong pisau Bukan Leng Nah Aku aja Aku aja Aku aja Iya Saya kembali dengan pisau Tenang, tenang Tenang One bite ya, kita bikin jadi one bite Gimana rasanya? Nah, segini ya Iya, segitu Segini, ini Ukuran one bite Jadi one bat One bite Wajibat Kita coba Digigitan pertama tuh Kayak apa sih? Gimana? Ini baru pertama kali nyobain madu nih Bismillahirrahmanirrahim Sebagai informasi Jadi sarangnya ini nggak ditelan Nggak bisa ditelan Harus dilepek Harus dilepek Harus dilepek Karena Kalau itu Kayak makan Permen karet Habis manis Habis manisnya Ya udah Habis manisnya Ya udah Dibuang Nanti habis manisnya Nanti nggak bisa ngomong Lanjutin dulu Lanjutin dulu Video Kita makan bareng-bareng aja Sekarang kita coba ya Potong lagi Potong lagi Ini kegedean Ini kegedean Biar lebih afdol Kayaknya pakai tangan aja ya Tangan, biar lebih kerasa Ayo Ini tuh Ngadunya tuh Tumpeh-tumpeh Hatiin Tuuuuh Sekarang ini Nggak ada ini Melted banget gitu Lumer Gitu Nggak kasih Nggak Gitu udah Habis manis Madunya Dibuang Gitu emang udah Langsung hambar gitu ya Jadi kayak Emang ampasnya aja gitu Sisa Tapi bener-bener Pas makan tuh Pas kita gigit Si sarangnya Gitu kayak langsung Seluruh mulut Melted Manis Seger Gitu ya Udah giung ya Ketagihan ya ibu ya Tapi emang Ya enak sih Nah terus Madu ini tuh Maksudnya Harus Kalau lebihnya Harus campuran Pake apa sih gitu Apa bisa minum Atau Alpukat Alpukat Lengkap semuanya Di inadri Pake biopaymon juga kan Ada yang nggak bisa terlalu asam ya Nah daripada pake gula Diabetes sebenernya pake madu Terus Hasiat dari Madu ini Apa gitu Kenapa harus murni Dan bedanya Yang olahan gitu Nah Yang tadi sih Yang udah disebutin kan Ada juga Kalo madu olahan kan udah ada Bahan tambahan lainnya ya Makanya madunya tuh Kayak ada expirednya Oh jadi kalo ini nggak ada Sebenernya kalo madu asli tuh Nggak ada expirednya Karena di alam sendiri pun Kayak masih aman-aman aja kan Gitu Jadi kalo madu asli tuh Nggak bakal ada expirednya gitu Jadi nggak bisa basing Ini tuh Dari tawon Atau Lebah 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 Kan tawon sama lebah Beda kan Bukan madu tawon kan berarti Terus baiknya juga simpannya di suhu ruang Jangan masukin ke suhu dingin Atau kulkas ya Ntar dia nge-freeze gitu Lebih enak kayak gini sih Kayak kondisi di alamnya juga kan Kalo yang buat kayak kue Terus Campuran di minumannya Madu kayak gini apa Sebarunya jadi selain madu yang bentuk sarang Ada yang asli Tapi bentuknya botolan Cuma yang ngebedain ini kan Ada sarang ini Bikin tekstur berbeda gitu Jadi experience-nya dirasain Oh gini ya gitu Pasasi makan salang gitu Jadi ada ngunyah-ngunyah madu gimana gitu Mereka ada gimana gitu Tadi tuh Ada semacam Si lebah-lebahnya tuh Itu Boleh gak sih itu aman Gak sih itu buat Buat cipta Ya baiknya jangan sih Ya sih Tapi gak masalah gitu Emang mau makan lebah Lebah juga tinggi akan protein ya Gak apa-apa kalo misalnya mau dimakan Tapi gak apa-apa gitu ya Gak apa-apa Masih aman Cuma janya masih hidup aja Nanti Nyurut Nyurut Bahasa Sundanya Nah ya makan lagi Ayo Potong lagi Potong lagi Potong lagi aja Potong lagi Mangga kameramen mau nyubain Emang segar banget sih Ini aja Nih yang ijal ini tuh gak suka kecap kan Gak suka makanan manis bisa dibilangnya Nah Biasanya kan orang yang gak suka manis Makan madu yang manis kayak gini Gak mau Tapi karena ini madunya bener-bener Emang gak bikin giung Gak enak gitu Bener-bener pure asli Jadi Aman-aman aja Kalo misalnya campur teh enak gitu ya Teh anget gitu Tehnya yang tawar aja kan Iya Teh tawar gitu Teh tawar anget gitu Jadi kalo misalnya lagi batuk Bisa beli madu ini di kita Kita juga setia pure lemon Kalo amanya mager Kalo amanya lebih seger rasanya biar ada Asam-asamnya bisa dikit tambah beberapa kagetes Mau sarapan ada granot Nggak tambahin madu Semuanya ada di Inagri Gitu ya Lengkap banget kan Mau hidup sehat Cek aja ya Highlightnya ya Di list produk Di list produk Nanti pokoknya Kepoin aja instagram kita Di At Inagri.asia Gimana lagi Nah Bicara soal manfaat lagi nih Madu juga bagus buat Kesehatan kulit nih Buat cewek-cewek Oh ya Buat masker Buat masker Lupanya kan Produk-produk Yang Apa ya Berbahan dasar madu gitu Buat jadi skin care Nah madu Asli ini pun Bagus Kalo misalnya langsung kita aplikasikan Kayak gitu Buat muka gitu ya Buat Sekitar 5-15 menit Lalu dibilas lagi Pake air amat Campuran Madu aja Maksudnya Harus ada campuran Bahan lain kah Atau Pure madu gitu Dipake Bisa pure madu aja Kayak leket-leket Pure madu juga boleh Kalo dari madunya aja Lebih ke melembabkan Cuma Bisa juga pake yang lemon itu kan Lemon juga bagus kan Untuk Buat Untuk meredakan peradangan Kayak gitu Tapi kalo buat yang kulit sensitif Biasanya Gak cocok pake jeruk Atau lemon gitu Jadi Cukup pake madu aja Nah madu juga bisa Jadi minuman Pagi-pagi Air hangat Dikasih Masangat lah pagi hari Walaupun sore hari Juga itu cocok banget Kayak ini sore-sore Kita makan Ini Cemilan Cocok banget ya Sambil nonton drama korea Kita kan Nyemil Biasanya kan Makin sore itu makin lemes ya Badanku Kalo makan madu itu Makin semangat aja Meningkiskan gula darah lagi Semangat Waktu 24 jam itu Aduh kurang Kurang Apa lagi Kurang lagi Langsung off-ride nih Langsung lari Langsung lari ya Langsung lari Apalagi besok weekend Udah Besok kayak Selama Pokoknya sekarang buruan pesen Ke Inagri Kontaknya ada di Instagram kita Nanti kamu bakal dapetin Ini Madu Sarang Jangan lupa harus nikmatin Sensasi gigitan yang itu Pokoknya kita tantang kamu Buat cobain Madu Sarang Inagri Sampai jumpa lagi di review produk kita Selanjutnya Ya 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 Coba Saya Nyenggong Itu apa Kenapa Nunduk Nunduknya sini Itu yang Instagram yang nyenggong